Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini mungkin saya ingin sharing proses atau cara membuat gambar desain di komputer menggunakan software FreeCAD Software FreeCAD ini adalah software CAD atau komputer IT Design yang biasa digunakan untuk membuat model 3 dimensi yang nantinya mungkin hasilnya bisa dimasukkan ke mesin CNC untuk dieksekusi FreeCAD ini adalah software yang free ya jadi bisa didownload dan digunakan secara gratis FreeCAD yang saya gunakan ini versinya 0.18 Mungkin dalam hal ini nanti saya akan mencontohkan membuat gambar desain dari produk kerajinan kayu yang simple dulu ya Ini simple dan kecil ini adalah gantungan kunci Desainnya sederhana tapi mudah-mudahan bisa mewakili proses yang digunakan untuk membuat produk-produk yang lebih kompleks dan lebih besar Di sini nanti mungkin ada cara membuat geometri berbentuk square atau bujur sangkar dimana sisinya sama persis Kemudian cara membuat lengkungan di ujung-ujungnya Kemudian cara membuat geometri yang bisa tembus dari depan ke belakang Ini kebetulan bentuknya bulat ya ini bentuknya bisa apa aja Kemudian membuat bidang di atas bidang tapi bentuknya huruf Kemudian membuat bidang di atas bidang tapi bentuknya kotak Dan ujungnya bulat Dan membentuk cekungan berupa huruf Seperti itu Oke mungkin kita langsung ke softwarenya Oke setelah software free cardnya kita jalankan tampilan pertamanya adalah seperti ini Nah di software free card ini sudah banyak tombol shortcut ya berbentuk icon-icon ini yang bisa langsung diakses Hanya saja mungkin saya akan menggunakan menu-menu yang berbentuk tulisan Nah di sini agar nantinya mungkin mudah diamati Oke langkah pertama setelah tampilan pertamanya muncul kita create dokumen ya Ini file new Oke Dokumennya sudah muncul ini unnamed ya masih belum kita beri nama nanti saja terakhir Nah kemudian langkah selanjutnya adalah ini yang wajib adalah Kita memilih workbench di view Workbench Pilih part design Oke sudah muncul part design ya ini tandanya part design Di workbench inilah kita akan membuat desainnya Kemudian langkah pertama di dalam dokumen ini kalau di bagian part design ini kita harus membuat body ya ini create body Create ini adalah satu kesatuan geometri yang nantinya akan jadi model tiga dimensi Ini baru kita mulai sekarang kita bikin coret-coretan atau sketch Create sketch Ini adalah bidang kerja yang akan kita pilih apakah di bidang XC di bidang XZ atau di bidang YZ Karena kita tampilan dari atas artinya yang terlihat adalah XZ Kita pilih XZ Oke Nah ini disini kita mulai menggambar ya Kita pilih XZ Nah di sketch ini ada banyak tools yang bisa dipakai kita pilih yang geometri ya Ini sketcher geometri kita akan menggambar kotak dulu adalah bidang utamanya Kita pilih yang rectangle ya ini yang kotak kita klik bisa diletakkan dimana aja misalnya disini Oke selanjutnya rectangle ini kita atur-atur ya Ini karena bentuknya besur sangkar jadi sisinya harus sama Bagaimana cara menyamakannya kita pakai constraint ya Ini kita pilih dulu yang akan kita menyamakan ini dan ini Di sketch Constrain Constrain equal Artinya kita akan membuat yang kita tunjuk tadi sama Nah ini panjangnya udah sama ini ada tanda sama dengan Artinya kalau kita coba ubah-ubah dua-duanya akan ikut berubah ya dengan panjang yang sesuai Artinya panjangnya berapa ini kita akan buat dia 5 cm Ini disini kita ke constraint lagi Yang horizontal distance Nah ini kita isi 50 mm Oke Nah ini kalau sudah hijau ini sudah Sudah tidak bisa dimodif lagi Selanjutnya Selanjutnya close ya Close Nah ini artinya sketchnya sudah jadi Nah sketchnya masih bidang satu dimensinya hanya garis batasnya saja Untuk menjadi Apa Bidang solid Oke Kita kembali lagi ke part design Kemudian klik pad Nah ini Nah ini Nah ini Bidang pertama sudah jadi Jadi ada Square Atau becet sangkar Dengan ketebalan 8 mm Dengan panjang sisinya 5 cm Selanjutnya Selanjutnya ujung-ujungnya akan kita buat melengkung ya seperti ini Ini melengkung Oke caranya dengan menggunakan fillet Jadi di part design Nah ini fillet Oh Dipilih dulu ya yang akan di fillet Jadi yang di fillet adalah ujungnya Ini Nah ini Dia kalau di mouse over Dia kuning Kita tunjuk Kemudian part design fillet Nah ini melengkung Tinggal kita atur-atur radiusnya disini ya Misalnya radiusnya 8 8 mm Nah untuk sudut yang lainnya tinggal kita tambahkan ya ini Add ref Kita klik Kita tunjuk Nah ini sampai muncul kuning Klik Nah dia langsung melengkung juga Dan sisi lainnya Add ref lagi Yang tadi Yang tadi Yang tadi Add ref hanya berlaku untuk satu kali klik Kita pencet add ref lagi Kita pilih Nah ini melengkung Nah sisi yang ini Kita putar dulu Add ref lagi Kita lihat dari atas Ini untuk melihat Nah Kita lihat dari atas Ini untuk melihat Nah Oke Selanjutnya kita oke ya Yang kotak Tapi di atas Bidang utama Kotak Ujungnya Rounded juga Ujungnya Ujungnya Bundar Caranya Caranya adalah kita akan bikin sketch Di atas Bidang ini ya Jadi kita tunjuk dulu Bidang ini Kita tunjuk Nah hingga berwarna Hijau seperti itu Kemudian kita ke part design Create sketch Perintah ini akan membuat Coret-coretan di atas Bidang yang kita tunjuk tadi Nah Kita akan buat kotak ya Berarti ke Sketch lagi ke geometry Sketcher geometry Cari yang bentuk kotak Ini banyak bentuknya ya Jadi kita pilih yang kotak Nah ini ya Square ya Klik Kita Kotaknya kita Taruh disini Oh salah kalau yang ini Bujur sangkar ya Nah kita ulangi Kita ulangi Klik Oh ini close dulu Close dulu Hapus dulu ini ya Sketchnya nggak jadi Bell Nah kita tunjuk dulu Part design Part design Part design sketch ya Grid sketch Oke masuk ke sketcher Ini terlihat ya Ini terlihat ya Ini tadi part design Berubah jadi sketcher Nah Lalu kita Sketch ke Geometry Yang rectangle ya Bukan square Tadi salah Rectangle Nah ini Kita bikin Disini Tinggal kita atur-atur Oke mungkin disini Oke mungkin disini Oke Sketchnya Jadi kalau sketchernya sudah Jadi kita close sketchernya Close Nah ini balik lagi ke part design ya Nah ini sudah Sudah ada tuh Terlihat ada garis putih di atas Nah ini ya Ada garis putih Nah tinggal kita Isi dengan Pad ya Ini Sketchern Pad design Pad lagi Nah akan muncul Ini defaultnya 10mm Kita ganti Menjadi 2mm Ini kalau sudah Oke Nah ini terlihat Ada bidang Di atas bidang Dan bentuknya kotak Nah kemudian Seperti tadi ya Ujung-ujungnya mau kita Bikin Bundar Kita gunakan Fillet Jadi kita pilih salah satu Part design Fillet Nah itu Jadi melengkung Radiusnya kita tambah Oke 5mm mungkin ya Dan kita tambahkan sudut-sudut yang lain ya Untuk menambahkan Sudut-sudut yang lainnya Add ref Satu lagi Sudut-sudut yang lainnya Putar Atraf Satu lagi Atraf Satu lagi Oke 4 sudutnya sudah kita Buat Buat Bundar Oke Nah ini Desain gambar desain Posisi terakhir Jadi kalau di kiri kita lihat ini Ini Ada beberapa Seperti folder ya Ini sebenarnya Tahapan yang tadi kita lakukan ya Yang barusan kita lakukan adalah yang paling bawah Misalnya Nah ini Nah ini Ini posisi terakhir adalah yang paling bawah Tampak atas Tampak atas Tampak atas Berasal dari teks Nah kita klik saja Nah setelah kita klik Nah disini Nah disini terlihat nih kalau kita Mouse nya kita gerakkan Ini kan berubah-berubah Angkanya Yang angkanya disini Nah ini Kemudian tulisannya kita Masukkan disini Y O U Ukurannya Karena ukurannya kira-kira dulu ya Mungkin 10mm dulu 10mm Nah ini yang wajib Font file ini harus kita Sebutkan ya Kita harus Nyari file ttf atau otf Nah untuk file Yang disini adalah Tipe font nya adalah League Gothic Ini League Gothic Kita pilih yang regular Oke kalau sudah Kita oke Nah ini muncul disini Mungkin kalau nggak pas Baru kita adjust ya Ini Shape string Nah Nah ini Posisinya Atau misalnya Terlalu besar ya Terlalu besar Kita kecilkan 8 lah Atau 9 9 Oke Tinggal posisinya Ada disini Placement Position Nah ini misalnya Kalau ingin bergerak ke bawah kan Berarti ke sumbu Y Ke bawah Nah untuk ke kanan Sumbu X Oke misalnya Segini Ini Coba kita Gerakkan Nah ini kan Kalau dilihat dari sini Ini Masih berbentuk Satu dimensi Hanya garis Supaya Dia Menjadi huruf timbul Seperti biasa Kita Path Path Nah ini Stream Oh iya Kita balik dulu ke Path design Kan Path yang ada di sana Path design Nah kita tunjuk Shape string nya Kemudian Path design Path Nah ini Oh salah kenapa muncul ini jadi shape string ini posisinya masih di luar body kita masukkan dulu kita masukkan ke dalam body oke udah masuk kita ulangi lagi shape string part design pad nah itu sudah menjadi timbul defaultnya 10 kita ganti ini ketebalannya sama dengan ini ini 2 mili kita ganti menjadi 2 oke nah ini sudah jadi yang yang geometri atau bidang di atas bidang tapi bentuknya huruf kita lihat dari top dari atas oke selanjutnya kita akan membuat yang ini ya ini ada cekungan huruf tapi grafir jadi istilahnya cekungan berbentuk huruf atau lubang berbentuk huruf mungkin seperti tadi karena hurufnya ada di draft kita ke draft dulu nah ke draft dulu kita ambil zip from text nya nah kita disuruh menunjuk posisi kita tunjuk kesini oke kita isi tulisannya T U B E kemudian hurufnya mungkin sama dengan yang tadi besarnya ini 9 kemudian font nya font nya sama ini leak gothic regular kalau sudah siap kita oke nah muncul disitu posisinya kita ubah-ubah di sumbu X geser ke kiri sepertinya hurufnya terlalu besar ya kita kecilkan aja jadi size nya 8 berarti yang tadi juga 8 cuma mungkin disini dulu aja kita geser ke kanan ke atas ini bisa diisi manual kok malah hilang bentar tadi ada salah isi buruknya lari nah ini kalau ingin kembali ctrl Z aja ctrl Z nah nah itu kalau kita bikin kesalahan mungkin tinggal undo aja ctrl Z oke coba kita lihat dari sisi lain nah ini ini bentuknya masih satu dimensi ya hanya berupa garis-garis jadi akan kalau yang tadi yang huruf ini kan kita buat dia timbul nah kalau ini akan kita buat lubang nah lubang itu kembali ke kembali ke partisan ya dari draft nah kalau lubang itu namanya pocket ini ya oh sorry ini kita masukkan lagi ini kan masih di luar ya seperti tadi kita masukkan ke dalam body oke sudah masuk park design pocket nah itu kalau pocket dia berupa lubang nah ini dalamnya defaultnya 5 mili sedangkan ini tebalnya tadi kan 2 mili ya jadi kita buat 2 oke nah ini sudah sudah sesuai keinginan kita kita lihat dari atas oke selanjutnya kita akan membuat lubang ini ya lubang yang tembus dari atas ke bawah nah di part design ini karena kita akan buat lubang disini ya kita klik di area ini ya kita klik nah sampai hijau begini kemudian kita cari geometrinya disini eh sorry bukan cari geometrinya kita sketch kita bikin sketch kita klik di part design kita bikin sketch nah baru disini kita cari geometrinya sketch char geometry cari yang lingkaran ini ya circle oke kita klik oke siap kita klik kiri kemudian tahan drag oke jadi kita tinggal geser geser bisa digeser kemana pun nah kemudian diameternya bisa kita atur ya kita klik kita kasih constraint kita kasih constraint di sketch constraint diameter nah ini nah misalnya 4 mili lah ya 4 mili ini kan fungsinya untuk cantelan 4 mili oke ini diameternya berarti sudah 4 mili meter kita geser oke kalau sudah oke close sketchers nya kita close oke ya tadi disini ya kalau kita putar coba nah itu kelihatan ada lingkaran putih walaupun tadi gak kelihatan ya itu hanya karena bidangnya rata nah itu gak kelihatan biasanya sih kita miringkan sedikit nah itu udah kelihatan ada pola putih nah selanjutnya untuk membuat lubang itu menggunakan pocket ya jadi kita sketch pad design nah pocket nah pocket ini kan untuk membuat lubang ya tapi disini bisa kita atur tipenya ini tipe kalau kita lihat nah ini ada yang true all true all ini artinya tembus sampai ke bidang manapun yang kalau di belakangnya ada bidang lagi dia akan tembus tembus ke semua bidang true all coba kita klik nah itu sudah lubang kalau kita putar nah ini tembus kalau sudah oke nah ini sudah paripurna ini sudah selesai ini desainnya ini cukup simple caranya juga simple mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau design untuk produk yang lebih besar dan lebih komplek kira-kira mungkin prosesnya seperti itu ya hanya pilihan tadi geometrinya apakah lingkaran apakah kotak itu bisa menyesuaikan dengan desain produknya ini warna defaultnya seperti ini ya kalau misalnya ingin tampilannya hanya sekedar tampilannya itu di view appearance nah ini appearance nah sini bisa dipilih-pilih temanya nah apakah aluminium apakah brass, bronze, copper, chrome emerald, gold misalnya salah satu kita pilih aluminium tapi gelap ntar yang copper oh copper warnanya tembaga ya gold nah close ini tampilan gold ini desain 3D-nya kalau untuk di capture oke mungkin ini sudah selesai ini tinggal sebenarnya yang unname ini tinggal save as tinggal save as terus diberi nama ya mungkin model model inilah yang nanti bisa kita proses di mesin CNC ya nah mesin CNC itu memang untuk bisa mengerjakan sesuatu butuh desain seperti ini oke teman-teman itu aja mungkin di kesempatan lain bagaimana gambar ini bisa dikerjakan di CNC mungkin akan saya bikin videonya juga gitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh